Dan selanjutnya pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pertemuan FIFA dengan asosiasi pemain profesional. Kita segera bergabung dengan reporter Radi Tia Ayu yang sudah berada di Senayan, Jakarta. Ayu, sudah adakah hasil dari apa yang dibahas dalam pertemuan hari ini? Ya Rizka, hari ini Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan AFC melakukan pertemuan dengan sejumlah stakeholder sepak bola Indonesia di kantor PSSI yang terletak di Golora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya sebanyak 6 delegasi atau joint delegation gabungan FIFA dan AFC dijatuhkan akan bertemu dengan asosiasi pemain diantaranya yakni Asosiasi Pemain Profesional Indonesia atau API dan juga Asosiasi Pemain Nasional Indonesia atau APSNI. Dan tadi di rapat tertutup yang terletak di lantai 2 kantor PSSI ini hadir diantaranya yakni mantan pemain sepak bola nasional yakni Bambang Pamungkas, kemudian juga ada Kurniawan Di Yulianto, juga ada Firman Utina dan juga Ponario Astaman. Selain itu juga delegasi gabungan FIFA dan AFC hari ini dijatuhkan akan bertemu dengan operator Liga Indonesia yakni PT Liga Indonesia yang dikepalai oleh Joko Driono. Dan juga memang pertemuan FIFA dan AFC di Indonesia ini yang digelar selama 3 hari ini memang bertujuan agar segala permasalahan yang menimpa sepak bola Indonesia ini dapat segera selesai. Dan kedatangan FIFA serta AFC ini bertujuan agar dapat mencari solusi agar sanksi yang diberikan oleh FIFA ini dapat segera dicabut. Dan juga tadi terkait dengan pertemuan joint delegation FIFA dan AFC kemarin dengan pemerintah dalam hal ini Joko Widodo dan juga Menpora Imam Nahrawi. Tadi anggota Dewan Pembina PSSI Dalil Tahir menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan tersebut namun tetap menyayangkan sanksi yang diberikan oleh FIFA terhadap PSSI. Dan juga tadi Dalil Tahir menyatakan bahwa jika nanti wacana tim task force atau tim komunikasi pemerintah ini digulirkan, pihaknya atau PSSI ingin dapat diikutsertakan. Mengingat PSSI merupakan organisasi yang resmi dari sepak bola Indonesia. Berikut wawancara kami dengan Dalil Tahir. Presiden benar bagaimana mereformasi bukan hanya sepak bola tapi seluruh olahraga di Indonesia dan itu kita dukung. PSSI pasti mendukung itu karena memang itu tujuannya. Dan jangan lupa bahwa PSSI ini dibangun, didirikan tahun 1930, 15 tahun sebelum kita merdeka dan sudah pakai nama Indonesia. Jadi kalau dengan mudahnya dibekukan saya rasa pertama kali dalam sejarah Republik ini setelah sekian puluh tahun merdeka membekukan suatu badan yang didirikan sebelum merdeka.